Halo selamat datang di terjemahin yuk Kali ini kita akan lanjut menerjemahkan kemarin yang video terakhir 108 Sekarang kita lanjut ke 109 Kita akan menyebutkan kualitas sesuatu benda dan ruangan Yang benar-benar kita miliki di sekolah kita Jadi kualitas itu semacam apakah bersih, rapi dan segala macamnya Jadi bukan kuantitas ya, kalau kuantitas apa isinya Ini yang akan kita lakukan, kita akan bekerja di kelompok Pertama, kita akan mendiskusikan dan menentukan 10 objek Apa-apa saja yang 10 itu bisa ruangan dan benda Jadi menentukan 10 benda yang benar-benar kita punya di sekolah kita Dan bagaimana kualitasnya Kedua, masing-masing dari kita akan menuliskan kalimat-kalimat menuliskannya ya Di dalam lembar, dalam selembar kertas Seperti contoh, nah ini contoh di bawah Terakhir, kita akan membacakan kerja kelompok di kelas secara oral Seperti biasa, pergunakan kamus Ucapkan kata-katanya dengan benar Ketika kita menulis, kita akan mengucapkan kata-katanya secara keras, jelas dan benar Ada masalah? Tanya guru Ini sekolah kita Itu mengacu ke sekolah ya Sekolah sangat besar Bersih dan hijau Ada banyak Ada banyak Tempat-tempat Yang rindang Atau teduh Nah, sebutkan ada Contohnya Nah, silakan sebutkan Lokasinya di mana-mana saja Sehingga jelas Nah, kalau ini perlu Terjemahan ya Jadi, masukkan Google Ini pergunakan Kamus Misalnya Tadi kan For example Nah Misalnya Di samping Gelas Saya Misalnya ya kan Yang kedua Di dekat lapangan Dekat lapangan Misalnya ya Bisa seperti itu Atau di taman Dekat lapangan Atau di Di taman Nah Itu dia Nah Lanjutkan Sepuluh Contoh Nah Kita lanjut Ke Ramahan Seratus Sepuluh Kita Akan Menyebutkan Kualitas Benda Dan ruangan Yang ada Di rumah Di rumah Masing-masing Ini yang akan kita lakukan Bekerja dalam kelompok Pertama Masing-masing dari kita Akan memutuskan Atau menentukan Tujuh benda Ruangan boleh Benda-benda juga boleh Yang benar-benar kita miliki Di rumah Dan Bagaimana kualitasnya Kedua Masing-masing dari kita Akan menuliskan Kalimat Kalimat Tentang benda tersebut Di Selembar kertas Seperti contoh Nah ini contohnya Terakhir Kita akan membaca Hasil kerja kelompok Di kelas Secara oral Seperti di atas Pergunakan Kamus Ucapkan kata-katanya Dan Tanda bacanya Serta Huruf besar Huruf kecilnya Secara benar Ketika Kita menuliskannya Kita akan Mengucapkan Kalimat-kalimat itu Secara Keras Jelas Dan benar Jika ada masalah Tanya guru Nah Ini rumah saya Rumahnya Kecil Saya menyukainya Karena Rumah itu Bagus Contoh Contohnya apa Ruangan Keluarga Kecil TV-nya Sangat besar Ruangan itu Selalu bersih Dan Nyaman Nah contoh Nyamannya gimana Nah yang kedua Apa lagi Kamar misalnya Kamar kamu lagi Terus Dapur Bagaimana Dapurnya Bagaimana Ibu Mengatur Kebersihan Dapur Terus Halaman belakang Tempat kamu bermain Dengan teman-teman Bisa juga Apalagi Lokasi Yang ada Di rumah kamu itu Sebutkan Lanjut Halaman berikut Halaman 111 Kita akan bermain peran Pembicara Seperti gambar Nah seperti ini Ada dua orang Berbicara Ini akan kita lakukan Pertama Kita akan mendengarkan Secara seksama Guru kita Membaca Percakapan Percakapan-percakapan ini ya Kedua Kita akan mengulangi Percakapan-percakapan tersebut Setelah guru kita Kalimat-perkalimat Kemudian Dalam grup Kita akan bermain peran Pembicara Di Percakapan-percakapan Tersebut Jadi artinya Satu grup ada dua orang Karena percakapannya Melibatkan Dua orang Nah Ini dua orang Ini dua orang Ini dua orang juga Ya Nah ini percakapan pertama Edo Anjing kamu Memiliki Matanya yang ganas Apa namanya Galak Ya Garang ya Mata galak Matanya galak Ya kan Nyembul matanya Tetapi Dia sebenarnya Sangat Bersahabat Dan suka bermain Ya iyalah Ya iyalah Karena Yang teman Edo ini Orang asing bagi Si anjing Sementara si Edo Majikannya Tentu dia Sangat friendly Bagaimanapun Kamu harus hati-hati Dengan Anjing yang tidak Kamu kenal Lina Kelinci Kelinci kamu Sangat putih Seperti Salju Dan juga Sangat Mengemaskan Ya Benar Kata si Lina Ya ini Kelincinya Di pangkuan Si Lina Kita lanjut Udin Kucing kamu Menggemaskan Adorable ini Menggemaskan Apakah Dia sangat berat Ya Benar Kata si Udin Siti Hamster Kamu Memiliki Pipi Yang Besar Apa ya Tembem Ya Tembem Pipinya Tembem Ini pipinya Ya Betul Mereka Banyak Makannya Ya Jadi Si hamster Ini Banyak Makan Kita Bekerja Dalam Kelompok Kita Akan Mengurut Mencatat Pernyataan Pernyataan Dari Pembicara Tentang Binatang Ini Yang Kita Lakukan Kita Akan Bekerja Dalam Kelompok Pertama Kita Akan Mempelajari Contoh-contoh Secara Saksama Kita Akan Menyalin Dan Menuliskannya Di Buku Catatan Kedua Kedua Akan Mendiskusikan Untuk Menemukan Pernyataan Pembicara Tentang Binatang Ketiga Masing-masing Dari kita Akan Menulis Kalimat-kalimatnya Dalam Selembar Kertas Terakhir Di Masing-masing Kelompok Kita Akan Membaca Seluruh Kalimat-kalimat Itu Oh Bukan Kita Akan Saling Membaca Seluruh Kalimat-kalimat Itu Secara Oral Kita Akan Menggunakan Kemus Mengucapkan Kata-katanya Secara Benar Ketika Kita Menuliskannya Kita Akan Mengucapkan Kata-kata Itu Secara Keras Jelas Dan Benar Jika Ada Masalah Tanya Guru Jadi Pergunakan Diksioneri Atau Kamus Pergunakan Nih Google Terjemahan Ya Apa Yang Mereka Sebut Sampaikan Tentang Sesuatu Nah Beni Berkata Anjing Si Edo Matanya Galak Ya Memiliki Mata Yang Galak Jadi Dalam Ini Ini si Beni Ya Nah Ini si Beni 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 Ini Ya Ini si Edo Tetapi Edo Mengatakan Bahwa Anjingnya Itu Sangat Ramah Ya Jinak Dan Suka Bermain Ya Selanjutnya Yang kedua Nah Siapa misalnya ini Tuti misalnya Tuti Berkata Siapa namanya tadi Selina Tuti berkata Kelinci Selina Sangat Sangat putih Dan Sangat putih Seperti Salju Dan juga Sangat Mengemaskan Si Lina Membenarkan Hal tersebut Nah Seperti itu Nah Kamu lanjutkan Ke Percakapan Percakapan berikutnya Antara Ini Siapa namanya Kamu buat saja Dengan Si Udin Nah Ini Teman Siti Dengan Siti Ya Nah Ini Lanjut Ke Oh Kedalam Apa Ya Sampai Disini dulu Untuk Sesi kali ini Bagi yang belum Subscribe Silahkan Subscribe Dan Like Videonya Terima kasih Sampai Jumpa Sampai